Pemirsa saat ini kebutuhan untuk bisa mengakses lembaga keuangan dalam kepemilikan properti bagi generasi milenial bukan saja menjadi isu nasional namun juga telah menjadi isu dunia. Nah sebuah perusahaan rintisan digital lokal gradana.co.id menjadi solusi praktis bagi anak muda yang baru merintis karir namun ingin memiliki properti sendiri. Bagaimana sistem pembiayaan properti digital peer-to-peer lending saat ini untuk membahas hal itu telah hadir bersama kami di studio founder dari Gradana Mbak Angela Utama. Mbak Angela terima kasih telah hadir bersama kami sepertinya ini milenial dan juga masyarakat siap punya rumah tahun 2019 ya hashtag gitu dengan kemudahan fintech. Nah sebenarnya apa saja yang ditawarkan oleh Gradana ini? Oke sebenarnya Gradana ini kita sebagai fintech peer-to-peer lending yang khusus buat pembiayaan properti produk kita ada 4 mbak. Jadi satu namanya Gradep yang buat cicilan DP satu itu Gradsewa buat talangan sewa karena di Indonesia ini lumayan ajaib ya kalau sewa mesti bayar 1 tahun di muka dan ngeberhatiin orang kan. Plus deposito biasanya. Betul betul betul. Biasa kan kita juga gajinya bulanan pengennya bayarnya bulanan dong. Nah terus kita ada satu lagi bilangnya Gra Renova itu buat renovation jadi setelah beli ataupun menyewa kadang-kadang kan perlu ada yang didandanin atau perlu ada yang di fix. So you can use Gra Renova. Same last but not least we have this thing called Gra Karya. Nah itu tuh lebih buat short term bridging loan financing buat property vendors kayak architect ataupun interior designer seperti itu. Menarik sekali ya. Nah ini saat ini dari 4 produk itu yang mana yang paling diminati? Oke. Kalau in terms of demand paling tinggi sebenarnya Gra Sewa gitu. Karena kan apalagi kalau menyasar pangsa anak muda mungkin masih banyak yang wait and see terutama di tahun 2018 mungkin karena alasan politis atau alasan pertimbangan ekonomi lainnya gitu untuk membeli jadi hold off dulu mereka prefer sewa gitu. Dan juga Gra Sewa ini kita customernya bukan hanya B2C mbak. Jadi kalau misalnya B2B pun bisa. Jadi kalau Anda mau bikin usaha sendiri misalnya buka cafe atau buka restoran perlu sewa ruko. You can also use Gra Sewa. Dan juga kayak kantor-kantor juga banyak tuh yang udah selama bertahun-tahun dia bayar sewa tahunan ke landlordnya. Nah dia lihat Gra Dana untuk perpanjangannya akhirnya dia pakai Gra Dana gitu. Kenapa kita harus meminjam ataupun menggunakan aplikasi fintech Gra Dana? Nah karena kan sebenarnya untuk peminjaman dana kita bisa lewat bank juga. Nah tergantung nih. Jadi kalau Gra DP itu kan khususnya untuk di DP mbak. Biasa kalau pinjam ke bank itu kan buat KPR kalau mau beli rumah. Jadi sifatnya DP itu adalah bridging supaya si customer bisa mulai mencicil DP-nya sebelum nanti kemudian melanjutkan KPR-nya ke bank. Itu kalau dari sisi Gra DP. Nah kalau dari sisi Gra Sewa sebenarnya alternatifnya kalau nggak ke Gra Dana opsinya pasti kan dia harus ambil KTA tuh kalau misalnya perorangan. Atau ya KTA biasa kan interest-nya cukup tinggi dan juga nominalnya juga terbatas. Gigi banget sih biasanya ya. Dan kalau Anda B2B buat bisnis juga nggak bisa pakai KTA. Nah pasti kan mesti jadi S&E Financing. Seringkali itu juga approval-nya juga cukup lama dan juga dia punya banyak persyaratan. Nah approval dari Gra Dana sendiri? Gini, kita kalau dokumen sudah lengkap mbak, approval-nya itu dalam 24 jam gitu. Jadi selama dokumen lengkap itu kita bisa decide whether you're accepted or not accepted. Itu paling cepat 24 jam. Betul, nah cuman karena sistem kita kan peer-to-peer lending nih. Setelah di-approve pasti nanti portfolio Anda atau listing Anda kita tampilkan di situs kita. Nah buat registered lender atau para pendana yang sudah terregister di sistem kami, kalau mereka tertarik dan mereka mau ikutan nanti mereka subscribe mbak. Nah itu kita holding period-nya itu biasanya kita tulisnya 10 hari. Cuman tergantung nominalnya. Semakin gede biasanya pasti lebih lama. Tapi kalau in average kita, kalau 100 miliar dan below itu pasti 1 hari udah habis biasanya. Maksimal berapa yang bisa ditawarkan? Oke, sesuai dengan ketentuan OJK di P2P lending itu maximum funding yang bisa kita belikan adalah 2 miliar batasnya gitu. Cuman karena ini kan related ke kebutuhannya dia nih mbak. Maksudnya kalau beli propertinya nggak 2 miliar ya kita kan nggak kasih yang 2 miliar gitu. Atau sewanya misalnya cuman buat 1 apartemen yang 50 juta dan fundingnya untuk 50 juta. Atau misalnya untuk renovasi. Renovasinya ada RAB-nya tertulis di situ cuman buat 200 juta dan fundingnya buat 200 juta. Berarti geradana sendiri punya semacam prosedur untuk bisa memfilter dan juga mengklasifikasi ya kebutuhan dari si usernya. Betul. Nah ini perbedaan kita sama P2P yang lain yang mungkin lebih sifatnya konsumtif kan asal minta terus sudah gitu ada supporting data kalau pas dikasih langsung kan. Tapi akan diberatkan untuk ketika penagihan biasanya. Aduh saya no comment kalau soal itu ya. Nah kalau ini kan basically kita mesti ada propertinya dulu mbak. Jadi ibaratnya kalau sewa nah lease agreementnya kan sudah mesti ada. Landlotnya siapa nilainya siapa nah seperti itu tuh kita verifikasi dulu. Sama yang kedua tuh pembedaannya juga kenapa mungkin juga lebih aman dan juga lebih spesifik ya kebutuhannya. Nah ini kita pencairannya tuh biasanya nggak ke peminjam mbak. Kita pencairannya langsung ke pemilik propertinya. Jadi misalnya mbak sewa sama ibu dede gitu. Ibu dede yang punya apa namanya apartemennya. Nah ini apartemen tersebut apa namanya dengan 40 juta per tahun ya both sides sudah oke harga tahunannya seperti itu. Satu bulannya nanti mbak bayar mungkin sekitar 3,7-3,8 ke kami. Nah 40 juta itu instead of I transfer it to you I will transfer it directly to ibu dede sekarang. Untuk sejauh ini kan geradana masih membiayai untuk yang developer. Nah itu pertimbangannya apa sih? Oke nah yang pembiayaan developer itu sebenarnya yang buat program geradepi mbak yang buat beli properti. Karena pertimbangannya gini itu kita kan juga harus protect interestnya si pembeli. Make sure that the product that they are buying it's safe, it's a legitimate product. Nah kita harus lakukan due diligence dulu gitu. Kalau dengan developer kan ibadahnya kerja sekali langsung dapet 30-100 unit mbak gitu. Dan harga kita tuh skema kita udah bisa langsung dimasukin ke price list. Sementara kalau secondary yang rencananya sih memang tahun ini kita mau mulai jalankan itu kan tergantung request nih. Ibaratnya kalau mau beli rumah di Jatiwaringin yang nomor 10 sama nomor 100 aja value-nya udah beda tuh. Karena kan size-nya, posisinya di jalanan di sebelah mana. Dan itu every single time kita perlu effort lebih untuk memverifikasi dulu dan juga melakukan penilaian seperti itu. Kepan itu diluncurkannya? Tahun ini kita bilang. Kita lagi finalize with one of the national banks that we are partnering with. Dan hopefully kita bisa lakukan itu tahun ini. Karena secondary sebenarnya dimana lebih gede mbak daripada primary. Oke. Nanti kita akan bahas selanjutnya usai jeda. Pak Mirsa tetaplah di Digital Insight. Terima kasih.